Halo guys, balik lagi dengan gue Nugra Satria Kali ini gue bakal bermain game Last Day on Earth Survival lagi ya Dan di video kali ini gue bakal melanjutkan video yang kemarin Setelah gue selesai menyelesaikan ATV gue ya guys ya Dan di video kali ini gue bakal mencoba untuk Ke Watchtower ya Untuk ngebuka map-map yang ada di Swamp Zone nya tersebut guys ya Oke, jadi disini gue bakal mengambil terlebih dahulu persediaan-persediaan Yang menurut gue nanti disana itu bakal dibutuhkan guys Oh iya, bentar-bentar Gue kelupaan Jadi disana nanti itu kita itu bakal membutuhkan ini ya Wiringnya itu 40 Kita bawa 40 Kemudian volt Nah ini ya, volt Kita itu disana nanti itu butuh 50 volt Dan juga branch nya itu 5 Nah jadi kita itu kita Persiapkan terlebih dahulu sebelum kita terjun ke lokasi Oke Setelah semua item-item maupun barang-barang yang kita butuhkan sudah kekumpul Saatnya kita pergi ke Watchtower nya guys Dengan mengenjari ATV tentunya Oke, dan disini gue bakal menuju Nah ini dia ya Kita itu bakal ngebuka Watchtower nya Kita lihat Disana nanti itu terdapat zombie seperti apa ya guys ya Dan ini ya Kita lihat nih detik-detik ATV gue itu menyeberangi sungai guys ya Tuh kan ya bisa kalian lihat Jadi ini tuh Untuk yang pertama kalinya Gue pergi ke sini Dikarenakan juga ya Kalau ke sini tuh Kita itu harus membutuhkan ATV guys Oke, gue sudah berada di Watchtower nya Ini tuh Watchtower keberapa ini ya Ketiga ini ya Kalau nggak salah itu ketiga Jadi ini tuh merupakan Swamp Zone ya Dan kalau kalian ke sini Kalian tuh wajib menggunakan sepatu rubber boots ya Dikarenakan disini tuh buff nya itu Bisa berjalan cepat itu di Swampi ya Atau di Rawah-Rawah guys Jika kalian tidak menggunakan ini Kalian itu jalannya tuh bakal lemot banget ya Alah kan seperti ini ya Maka dari itu diwajibkan untuk menggunakan sepatu rubber boots nya guys ya Oke bentar Disini terdapat mobil yang bisa kita looting Oke ini kita looting Nah disini kita mendapatkan crowbar Dan disini terdapat bensin ya Yang bisa kita gunakan juga disini Oke Kita gunakan Nah ini saatnya kita buka ya guys ya Kita buka Gerbangnya ini Kita buka Menggunakan Dan untuk ngebukanya Kalian tuh membutuhkan crowbar ya Nah Jadi gue sudah membawa crowbar nya Dan langsung saja kita dobrak pintunya Dan disini zombie nya itu Zombie-zombie swam semua ya Jadi kalian tuh juga harus berhati-hati Dan disini tuh juga terdapat zombie yang ngejagain watchtower nya Namanya tuh Batcher guys Oke langsung saja ini bakal awas Dia teriak ya Nah ini langsung kita tembakin Dan jalannya tuh Atau larinya tuh kenceng banget ya Jadi kalian tuh harus Ngebawa dia Atau ngepancing si Batcher ini tuh Kedalam rawa-rawanya ya Supaya jalannya itu juga tidak terlalu cepat guys ya Dan andai saja Kalian tadi tuh Tidak menggunakan sepatu rubber Rubber boots ya Wah itu Pasti kalian itu bakalan Sudah kekejar guys Aduh Tepukul anjir gue ya Awas-awas Oke gue sudah masuk lagi Ke rawa-rawanya Dan ini tuh Dianya itu Tebel banget guys ya Nyawanya itu tebel banget Kalau gak salah Tadi tuh nyawanya itu Dua ribu guys Jadi Kalian tuh juga harus Berhati-hati Dan jangan lupa Kalian tuh harus Ngebawa persediaan senjata itu Juga harus sangat Banyak sekali ya Kalau kalian ingin Mengalahkan si Batcher Nyawas Dia teriak lagi Kayaknya sih Kesini ini tuh Kalian tuh Kalau Makin enak lagi ya Kalian tuh Kayaknya tuh Lebih enak tuh Kalau ngebawain Kalau ngebawa Maskar ya Pasti Enak banget ini Awas Dia itu Larinya tuh Cepet banget guys Itu ya Seperti Yang kalian Yang kalian Kihatin ya Kalau dia itu Ada di Daratan Larinya Dia itu Kenceng banget Anjir Oke 300 lagi Nyawanya Dan dia ini Kalau Semisal teriak ya Dia ini Auto Memandil Temen-temennya ya Atau zombie-zombie Kecil-kecilnya Suam zombie Oke 200 lagi Sedikit lagi Dia mati Oke 49 lagi Ini Mati dia Nah Gitu dong ya Auto Mati Kita coba Kita looting Disini gue Mendapatkan Jepron Jadi sangat Lumayan ya Apakah di zombie-zombie Ini juga Terdapat Item-item Yang bagus-bagus Sepertinya Tidak guys Sepertinya Sama saja Oke Setelah itu Gue langsung saja Untuk Menyalakan Generatornya Supaya Watchtowernya Ini itu Bisa aktif Kembali Nah Disini Tuh kan ya Kalian itu Membutuhkan 40 wiring 5 range Dan 50 volts Langsung saja Kita fixkan Oke Generatornya Sudah menyala Yang artinya Kalian itu Sudah bisa Ngebuka Map-map Yang ada Di swarm zone Ini ya Tetapi Tidak hanya Itu Karena Disini Gue itu Misi gue itu Mencari Ini Ini dia Pohon yang Gue cari-cari Itu Karena Kalian itu Hanya bisa Mencari Pohon ini Hanya Di swarm zone Tidak ada Di lainnya Namanya itu Aslock Jadi Apa Kegunaan Aslock Ini Nanti Bakal Gue Kasih Tahu Ke kalian Semua Kegunaan Kegunaan Dari Pohon Aslock Ini Dan Untuk Saat Ini Gue Bakal Fokus Untuk Farming Terlebih Dahulu Disini Setelah Itu Gue Bakal Pindah Ke Satu Lokasi Lagi Untuk Gue Review Ke Kalian Lokasinya Itu Apa Maka Dari Itu Saksikan Terus Video Ini Dan Tentunya Jangan Kalian Skip Supaya Kalian Tahu Ada Apa Saja Di Swamp Zone Ini Khususnya Untuk Player Player Pemula Player Baru Yang Bermain Last Year On Earth Ini Ya Ini Dia Jadi Tadi Setelah Gue Mengaktifkan Watch Tower Ini Dua map Tersebut Ini Atau Dua Baru Ini Sudah Terbuka Yang Pertama Itu Namanya Wild Box Yang Kedua Namanya Swamp Forest Jadi Ini Merupakan Dan Kita Lihat Disini Reward Ini Sangat Bagus Bagus Disini Kalian Banyak Sekali Item Yang Mungkin Tidak Bisa Kalian Temukan Di Map Yang Sebelum Ya Kayak Semisal Di Mana Ini Namanya Kayak Semisal Di Pine Peses Kemudian Lamp Stone Reads Dan Lain Lain Kalian Itu Tidak Bakal Bisa Menemukan Item Item Seperti Ini Salah Satunya Disini Kalian Bisa Menemukan Biji Jagung Yang Bisa Kalian Tanam Juga Di Pekarangan Rumah Kalian Yang Kedua Disini Terdapat Tanah Atau Pit Kemudian Terdapat Lid Kemudian Sulfur Dan Ini Itu Juga Sprout Dan Juga Ini Dia Yang Namanya Aslock Jadi Disini Mungkin Bakal Pergi Kemanah Kalau Kesini Kayaknya Tidak Tidak Mungkin Dikarenakan Disini Kalau Kita Lihat O 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 Seperti Yang Ada Di Map Normal Ini Jadi Gue Putuskan Untuk Pergi Ke Swamp Forest Terlebih Dahulu Guys Saksikan Terus Videonya Kira-kira Ada Apa Aja Di Swamp Forest Bikin Penasaran Juga Oke Gue Sudah Sampai Ini Di Dalam Swamp Zonen Dan Disini Gue Langsung Disambut Sama Swamp Bluter Oke Kita Bunuh Dulu Nah Disini Saatnya Gue Bakal Farming Ya Guys Ini Gue Bakal Farming Item Item Yang Mungkin Gue Butuhin Atau Yang Belum Pernah Gue Dapetin Sebelum Tapi Sebentar Gue Bakal Ambil Ini Gue Terlebih Dahulu Ini Sovel Oke Kita Ambil Sovel Kita Terlebih Dahulu Nah Disini Kan Banyak Sekali Ini Pohon Pohon Aslok Nah Ini Bisa Kita Tebangin Guys Sembari Mungkin Nanti Disini Gue Bakal Ambil Pit Atau Tanah Oke Ini Kita Tebangin Semua Sampai Gundul Guys Dan Nanti Di Akhir Video Ini Gue Bakal Jelasin Kegunaan Item Item Yang Mungkin Yang Mungkin Kebanyakan Belum Kalian Ketahu Ya Khusususnya Buat Player Pemula Nah Ini Bakal Gue Ambil Untuk Cornsheet Lumayan Buat Kita Tanam Di Rumah Di Tarangan Rumah Oke Kita Ambil Cornsheet Atau Biji Dari Jagung Oke Disini Terdapat Kerin Nah Ini Dia Disini Terdapat Sulfur Jadi Kalian Harus Berhati Hati Kalau Kalian Pergi Kesini Oke Kita Disini Bakal Mengambil Pit Oke Mendapatkan 3 Pit Jadi Ini Sangat Keren Sekali Untuk Map Ini Sangat Keren Sekali Pokoknya Disini Gue Bakal Fokus Mencari Pit Kemudian Mencari Aslock Juga Sama Satu Item Ini Namanya Sprout Bakal Gue Turas Habis Ini Pokoknya Disini Kita Tembang Ini Semua Pokoknya Oke Kita Cari Lagi Kalau Untuk Si Kerin Ini Kalian Itu Harus Berhati Hati Ya Dikarenakan Si Kerin Ini Bakal Menyemburkan Kayak Semacam Cairan Gitu Dan Dan Cairannya Itu Juga Bila Mana Itu Mengenai Kita Itu Pasti Sangat Sakit Sekali Guys Karena Si Kerin Ini Itu Merupakan Zombie Zombie Yang Ada Di Bunker Bravo Biasanya Kalian Pancing Pancing Untuk Masuk Terawar Rawar Supaya Dianya Larinya Tidak Kencang Kencang Banyak Biar Kalian Enak Untuk Untuk Melawannya Sudah Mati Dia Carinya Tuh Kan Jadi Itu Dia Merupakan Cairannya Yang Kerin Itu Punya Oke Mati Oke Kita Panen Guys Kita Panen Fruit Kemudian Kita Panen Aslok Juga Disini Juga Terdapat Box Box Yang Bisa Kalian Looting Disini Kayaknya Ini Juga Bikin Badan Itu Jadi Cepat Bagus Oke Awas Sama Sama Masih Ditanya Oke Bentar Kita Kosongin Dulu Inventory Kita Kita Taruh Di Pickup Dulu Kayaknya Sih Enggak Enggak Perlu Dek Karena Masih Masih Ada Inventory Yang Bisa Kita Manfaatkan Masih Ada Inventory Kosong Maksud Oke Kita Cari Lagi Kita Sisir Di Sebelah Sebelah Sini Khususnya Di Pojokan Pojokan Dari Map Ini Ini Kita Cari Lagi Karena Ini Tempatnya Kan Juga Sangat Jauh Sekali Ya Kalau An Kesini Pun Itu Juga Harus Menggunakan ATV Jadi Pulang Dari Sini Harus Membawa Item Item Sebanyak Mungkin Jadi Ini Itu Sekali Lagi Ini Itu Merupakan Pengalaman Pertama Gue Untuk Farming Di Swam Zone Ini Jadi Menurut Gue Disini Tempatnya Kalau Dibilang Tingkat Tingkat Berbahayanya Sangat Berbahaya Karena Disini Terdapat Big One Terutama Di Zona Merah Terdapat Big One Yang Senantiasa Mengintai Kalian Guys Oke Kita Kuras Habis Ini Pohon Pohon Kira-kira Untuk Satu Tempat Ini Kita Sudah Berhasil Mendapatkan Berapa Aslok Berapa Perut Sama Berapa Tanah Jadi Nanti Kita Lihat Saja Kita Berhasil Mendapatkan Berapa Banyak Kalau Untuk Sulfurnya Sendiri Gue Disini Masih Belum Begitu Membutuhkan Ya Guys Tetapi Kalau Semisal Pengen Coba Juga Tidak Masalah Tetapi Kayaknya Kalau Kalian Itu Mau Mengambil Sulfur Kalian Itu Harus Menggunakan Masker Masker Yang 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 Mana Anti Anti Radiasi Oke Oh Ya Dan Jangan Lupa Disini Terdapat Banyak 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 Sekali Rider Rider Yang Mungkin Kayaknya Dia Ini Juga Juga Ingin Farming Di Tempat Ini Dan Disini Juga Inventory Gue Ini Juga Sudah Penuh Dan Gue Kayaknya Bakal Gue Taruh Terlebih Dahulu Di Mobil Bikap Disini Terdapat Satu Pohon Lagi Kita Tembang Juga Oke Jadi Disini Total Disini Ya Guys Ya Gue Itu Berhasil Mengumpulkan 35 Slok 5 Sprout Dan Juga 10 Pit Sama 10 Bici Jaging Yang Dimana Itu Juga Bisa Dibilang Sangat Sedikit Ya Guys Jadi Kalau Misal Kalian Itu Pengen Mendapatkan Banyak Kalian Wajib Balik Kesini Guys Tentunya Juga Disini Kalian Harus Menyediakan Bensin Juga Ya Karena Disini Pun Ini Lokasinya Ini Juga Harus Menggunakan ATV Ya Guys Oke Disini Gue Bakal Coba Untuk Farming Sulfur Bentar Disini Gue Bakal Mengambil Terlebih Dahulu Iron Pix Axe Oke Kita Coba Kita Ambil Satu Bentar Kalau Gue Punya Maskernya Mungkin Bisa Gue Gunakan Juga Kita Cari Disini Kayaknya Gue Enggak Enggak Memiliki Maskernya Oke Kalau Gitu Gue Bakal Coba Saja Untuk Farming Sulfur Tetapi Dengan Resiko Kalian Itu Bakal Kehilangan Nyawa Kalian Ya Guys Itu Dia Gue Sudah Mendapatkan Sulfur Jadi Bentuknya Seperti Ini Kalau Sulfur Ini Mungkin Untuk Bahan Dasarnya Dari Kaca Jadi Kalau Kalian Pengen Bikin Kaca Kalian Wajib Untuk Mendapatkan Atau Mencari Sulfur Terlebih Dahulu Oke Kita Coba Kita Ambil Satu Lagi Setelah Itu Gue Mungkin Bakal Balik Ke Rumah Ya Guys Ya Dikarenakan Mungkin Sudah Cukup Untuk Permulaan Ya Gese Ini Masih Permulaan Gue Ya Juga Masih Mencoba Coba Untuk Harming Di Swimzone Ini Dan Hasilnya Sih Juga Sangat Memuaskan Menurut Gue Sangat Memuaskan Jadi Yang Pertama Tadi Kalian Kalian Kesini Kalian Wajib Membawa Sepatu Rubber Boots Ya Gese Jadi Karenakan Disini Kan Lokasinya Ini Rawah Kalau Kalian Tidak Menggunakan Rubber Boots Jalan Kalian Itu Auto Pelan Disini Disini Gue Putuskan Untuk Balik Untuk Balik Saja Ke Rumah Ya Dikarenakan Disini Juga Ini Gue Bakal Menepati Janji Gue Di Awal Video Tadi Untuk Mereview Item Item Yang Tadi Sudah Gue Dapatkan Di Swimzone Jadi Kira Kira Item Itu Fungsinya Itu Buat Apa Sajalah Disini Gue Bakal Sedikit Ceritain Ke Kalian Fungsi Fungsi Dari Item Item Yang Sudah Gue Dapatkan Tadi Ya Guys Nah Ini Salah Satunya Ini Tupit Ya Bentar Kita Taruh Iron Pixx Gue Terlebih Dahulu Disini Oke Nah Ini Gue Juga Sambil Kita Ambil Yang Tadi Sudah Gue Dapatkan Lupa Gue Kalau Gue Taruh Di ATV Bukan Di Motor Kita Ambil Terlebih Dahulu Setelah Itu Gue Bakal Ceritain Ke Kalian Semua Oke Guys Jadi Untuk Yang Pertama Disini Kan Terdapat Biji Jagung Biji Jagung Ini Bisa Kalian Tanam Di Pekarangan Ya Seperti Inilah Ini Dia Contoh Jagung Yang Sudah Gue Punya Ini Sudah Lama Banget Cuman Emang Sengaja Tidak Gue Panen Dikarenakan Carinya Pun Saja Itu Sangat Sulit Ya Guys Tetapi Sekarang Sudah Memiliki ATV Otomatis Untuk Mendapatkan Jagung Ini Pasti Bakalan Sangat Mudah Banget Tinggal Pergi Ke Swamson Tinggal Panen Biji Jagung Sudah Gampang Dan Untuk Item Kedua Sprout Sprout Ini Fungsinya Ini Jadi Fungsinya Yang Pertama Yang Yang Pertama Banget Kalian Bisa Bikin Dekorasi Meskipun Ini Bisa Dibilang Tidak Penting Banting Cuman Bisa Bikin Dekorasi Saja Atau Mempercantik Halaman Rumah Kalau Menurut Gue Meskipun Tidak Penting Kalau Menurut Gue Ini Bakal Gue Bikin Dikarenakan Untuk Mempercantik Halaman Rumah Kita Kenapa Tidak Ini Yang Pertama Kemudian Kalian Itu Juga Bisa Bikin Ini Kalau Tidak Selalu Bukan Ini Juga Bukan Nah Ini Dia Bed With Flower Intinya Ini Itu Bisa Dibuat Kayak Yang Tanaman Tanaman Yang Tanaman Tanaman Yang Seperti Ini Dan Juga Dekoratif Pond Ini Oke Jadi Fungsinya Itu Kemudian Item Yang Ketiga Ini Aslock Jadi Untuk Aslock Ini Banyak Banyak Kegunaannya Yang Pertama Itu Bisa Kalian Bikin Dekoratif Pond Kemudian Bed With Flower Kemudian Outdoor Toilet Ini Dia Outdoor Toilet Ini Jika Kalian Semisal Kalian Kencing Kemudian Atau Kebel Kencing Intinya Itu Bisa Kalian Langsung Masuk Kesini Sudah Sekalian Langsung Mandinya Juga Jadi Berbeda Sama Kamar Mandi Yang Manual Ini Yang Gue Punya Sekarang Sangat Beda Kemudian Disini Kalian Bisa Membuat Hidroponik Sistem Yang Dimana Hidroponik Sistem Bisa Membuat Apa Ini Kayaknya Ini Kalau Tidak Salah Ini Bit Kalian Bisa Bikin Disini Kalau Tidak Salah Kalau Terdapat Salah Kalian Bisa Comment Di Bawah Kemudian Ini Juga Chemistry Station Bisa Kalian Bikin Ramuan Kayak Semacam Poison Atau Racun Intinya Kemudian Disini Juga Kalian Bisa Kalau Spruce Ini Tidak Membutuhkan Asplank Ini Juga Sama Tire Flower Bat Kemudian Untuk Item Selanjutnya Bit Ini Itu Ya Sama Aslinya Itu Sama Kebanyakan Dari Item Yang Gue Ceritakan Ke Kalian Tadi Semuanya Pasti Membutuhkan Aslock Bit Maupun Sprout Sprout Cuman Beberapa Yang Tidak Membutuhkan Prout Kalau Apa Ini Bit Sama Asplank Ini Pasti Sangat Kalian Butuhkan Banget Oke Guys Mungkin Videonya Cukup Sampai Segini Saja Untuk Review Swamp Zonen Sama Membuka Watchtower Watchtower Yang Ketiga Semoga Saja Video Ini Dapat Bermanfaat Dan Bagi Kalian Yang Belum Like Comment Share Dan Subscribe Gaskin Ya Guys Ya Dikarenakan Channel Gue Menuju 1000 Subscriber Pertama Jadi Gue Mohon Untuk Dibantu Subscribe Dan Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Dari Gue Guys Oke Terima Kasih